ya dulu saya suka gambar, dulu pasti STM bisa gambar-gambar, bisa bangunan itu masih pakai mistar tahun berapa ya mbak ya? tahun 73 sampai 74 itu saya STM dulu saya ST, STM juga tuh sudah seneng gambar itu, gambar bangunan itu masih konstruksi akhirnya terus jalan-jalan memang Jogja sudah tempat sekolah sesri dulu sesri siang maksudnya sesri jaman dulu siang ya di asri sih ya ikuti asri sama anak asri itu sering lihat-lihat juga cekat kan sesrinya itu itu masih sesri masih ingat saya jamannya sama jemek itu jemek itu sesri juga saya ambil dekorasi itu ya di sesri terus sampai STM bareng paginya STM siangnya sesri siangnya sesri tapi enggak pedot enggak terus enggak sampai selesai terus STM saya pernah kuliah juga di arsitektur itu di KPN dulu masih masih tinggal di gayam padahal ya Rano nggak ada background seni-senial ya Mbak tapi tertarik seni itu ya Mbak maksudnya mungkin karena saya masuk sesri ya kalau gambar ya mungkin masuk sesri jadi sesri tahun 1972 sesri itu saya masih STM terus gambar belum begitu selesai itu nggak sekolah lagi pernah kerja di Bandung juga tapi teman orang interior dosen Bandung buka interior saya jadi grafik malah bikin sablon dulu masih sablon saya yang dosen motif-motif Jawa motif-motif dari Batik itu diperkembangkan dari di Bali selama lima tahun saya kerja di Bandung itu awalnya banyak sain arsitektur iya kerja-kerja rancangan iya dulu banyak bangunan itu STM sudah masih gambar bangunan jauh mister itu penggaris segitiga itu STM maksa angkatannya kumpul-kumpulnya sama Pak? jaman itu tidak lama Pak di apa kumpulan-kumpulan teman-teman gitu sehingga lingkarannya Harjiman Harjiman iya iya Harjiman Harjiman iya pernah Harjiman itu saya sudah melukis itu jaman ikut kelompoknya Harjiman itu di paguyuban Taman Sari itu pameran-pameran sampai di Surabaya pameran di Malang pameran bareng-bareng paguyuban itu apa namanya kapal paguyuban Taman Sari iya iya menarik juga iya 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 paguyuban Taman Sari itu jaman Harjiman iya bikin tombong keramik kerja-kerja itu tapi nggak nggak diterusin dengan Harjiman itu udah udah pakai tombong keramik di Taman Sari dulu mantepnya terus kemudian mantepnya berkarya seni terus itu iya dari dulu kalau jaman Harjiman udah lukis terus banyak udah lukis mantepnya maksudnya nggak ada nggak ada mandekis sampai sekarang terus iya 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 dari bikin desain dulu masih desain-desain untuk sablon korden segala itu gede-gede di Bandung sering keren sering keren gede-gede 2 semai terang itu lama di Bandung 5 tahun terus kembali ke Jogja ke dulannya malah oboro terus itu tahun berapa itu tahun 80 kan ke Jogja lagi tapi sebelumnya kumpul di Malioboro tahun sebelum lulus STM situasinya gimana Malioboro asyik asyik masih kumpul komplit ketemu Redra masih menumpul minum susu 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 sangat terbuka sekali minuman di tepi jalan banyak dulu yang jual geringan apa Rai Mansur masih jelas masih ya apa Rai Mansur masih masih sampai kelompoknya sama Pak Bagong pameran bersama mempertahankan seni sana mau dibongkar itu ikut ikut demo 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 SKY pertama Binal Jogja pertama ikut ya Pak ikut SKY pertama masih di Binal pertama SKY pertama masih di Cairah Purna Budaya Purna Budaya GM itu itu masih ada Sabtu Joyo pameran bareng itu itu iya jadi dibawa karya dari rumah ke Purna Budaya naik sepeda bawa ngusung sampai sekarang menarik suka sepeda dulu FKY bikin apa Pak? FKY pertama itu bikin apa? bikin lukis lukis sudah lukis karya lukis kalau yang Pinal Pinal itu lukis juga lukis juga apa Pinal atau Pinal yang pertama yang pertama yang pertama itu yang pertama terus enggak lanjut terus terus lukis sendiri terus sampai sekarang tapi rame malah baru terus saya bikin sepeda tinggi itu pertama di Jogja itu tahun biro ya itu STM ya masih STM ya sepeda tinggi masih tahun ceritanya ceritanya Jibule itu mobilnya kapolnya itu mobilnya kapolnya itu dulu biasa pegangan-pegangan becak sepeda 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 becak nggak apa-apa atau peti yang listrik sepeda tinggi pertama di Jogja kan waktu itu terus nggak ada pegangan ya becak nggak ada ya katanya pegangan ada mobil itu mulai pernah disita sepeda saya nggak boleh dipakai lagi nggak tahu ya nggak tahu ini sekarang udah banyak di Jogja untuk generasi berikutnya ya iya bukan karena dia beli ngatur juga psikinya kan ditumpahkan 6 kp mobil oh nggak suka nggak suka nengoknya terus yuk nggak ngerti nggak ngerti nengoknya boleh ke Polres hahaha hahaha dianggul pas akhirnya dianggul disita disita di general ditolak semua ditangkap yuk tapi di HILnya kok di parangnya di parangnya ini kok di jalur tapi dari ini jadi boleh udah bawa pulang kayaknya balik nggak boleh rudanya tuh ya boleh bawa pulang rangkanya masih ketinggalan itu ya ya idenya apa ya mbak Dul idenya sepeda sepeda tuh karena saya dulu pernah dolan ke parang tritis pakai sepeda tuh pertama bocor terus tugel tugel rangkanya sampe rumah tak graji-graji saya naik dewi walaupun begitu wah bingung besok sekolah kayak apa jauh sekali saya masih digayam sampe ngejetis padangnya jalan kaki akhirnya tak sambung-sambung jadi si sepeda tinggi gitu stm itu betul 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 di rumah di rumah di rumah enggak yang kelas tukang kelas saya gatuk-gatuknya posisi itu cari kenih masih ada jual kenih-kenih sambungan sambung-sambung sendiri ya saya bawa tukang kelas ditutup ditutup kelas kelas itu di rumah masih murah masih murah masa enggak kelas itu akhirnya jadi dari situ kalau lukisnya sudah mudah lukis mulai setelah stm setelah kerja di Bandung ada yang berubah lukisan kalau prosesnya yang dulu sampe ono perodera seneng gambar apa terus seneng lukisan apa sampe sekarang kalau di dulu saya seneng ada kayak Picasso seneng kotak-kotak terus walaupun ada pergeseran bentuk terus belajar juga gambar bentuk gambar gambar botol gelas oh iya gambar bentuk jaman jaman sesri terus berubah lagi ya berubah terus bebas akhirnya apa aja yang ketemu yang lihat gambar materialnya juga berubah orangnya masih chat terus chat chat air ada juga pernah dulu kumpul teman-teman pakai mobil pakai chat air jadi dulu saya muter kumpung-kampung chat air walaupun sekarang sisa chat air tapi yaudah warnanya enggak karuan itu maksudnya patungnya mungkin enggak ya karena STM karena kerja 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 gerak itu kerja tatah-natah itu jaman STM dulu masih STM bangunan jadi sambungan bibir miring berkait segala itu sambungan-sambungan saya malah katakan paling pintar gawe kayu dulu konstruksi kayu walaupun kecil media kecil tapi sambungan 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 kayu bibir miring berkait bibir selurus berkait untuk konstruksi bangunan bangunan itu bangunan gedung dari arsitektur bosan karena kok mirip lagi kok diulang-ulang lagi masih konstruksi batu bata kok terulang lagi dalam jaman ST ke dalam mungkin karena mahasiswa pertama di arsitektur dari SMA mungkin rata-rata saya STM jaman ST udah bikin itu kok ulang-ulang ini nggak meneruskan itu si arsitekturnya berhenti 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 temanya berubah nggak maksudnya ngomongnya apa karyanya dari dulu sampai sekarang berubah-ubah maksudnya tema-tema awal-awal tentang opa berubah dengan dengan kentara saya pikir dari dulu dulu itu kotak-kotak masih kotak-kotak sekarang udah walaupun masih seneng kotak-kotak juga tapi kotak-kotak lain udah ada media lain itu akhirnya bebas lagi udah mungkin bentuk terus bentuk tubuh ya anatomi belajar sendiri itu ceritanya apa biasanya yang diangkat cerita-cerita apa di dalam karyanya Mbak Petrus ya sehingga dari kehidupan apakah cerita-cerita sekolah teman-teman selama di Malioboro atau di mana tapi kan sendiriannya tertarik bentuk wanita walaupun agak lampir sebenarnya bukan poro tapi kayak kayak bodi bentuk-bentuk bodi yang kayak dibalakang itu itu dulu ya itu karya juga saya udah udah kembali lagi itu zaman ini udah udah setelah zaman Mahani masih ada kebisian karga itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih